bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah di perjalanan saya kali ini saya sempat mampir ke sebuah tempat dan saya buat videonya semoga bermanfaat ya ini dia saya mampir ke sebuah warung yang banyak di pinggir jalan yang saya jumpai di sepanjang perjalanan dari kebumen menuju Banyumas Purwokerto ini ini adalah minuman es badek minuman ini biasanya hanya ada di Jawa Tengah biasanya di Banyumas dan sekitarnya atau kita sebut Barlingmas Cakep Barlingmas itu Banyumas Burbalingga Cilacap dan Kebumen nah daerah-daerah ini masih bisa kita temui minuman tradisional es badek ini es badek ini bisa ditemui kadang-kadang di pinggir jalan atau juga ada juga pedagang keliling yang menggunakan pongkor jadi minuman es badek ini adalah minuman dari tangkaran atau sadapan buah kelapa ya dari bunga kelapa yang diambil airnya dengan menggunakan pongkor kalau di pinggir jalan biasanya ada selain menjual es kelapa muda ditambah juga ini ya es badek atau juga bisa dibeli badeknya saja dalam dalam botolan seperti ini ini botolan yang kecil ini harganya 7 ribu kemudian yang besar itu 15 ribu ya jadi kalau teman-teman ingin mencicipi disini kemudian ingin juga membawa ke rumah bisa juga membeli botolan ini dan cara membuatnya cukup mudah yaitu dengan tinggal dicampur dengan es batu saja ya tapi ini ini kan kondisinya memang botol-botolnya tutupnya memang dibuat terbuka ya maksudnya tidak rapat karena dia itu ternyata minuman yang seperti beralkohol jadi kalau kena panas atau dikocok dia akan berbusa seperti Fanta Coca Cola atau spread ini saya akan coba satu beli satu ini yang botol kecil saja 7 ribu nanti teman-teman bisa menyimpannya di kulkas nanti kalau kepingin tinggal dituang ke gelas dicampur es ini coba saya kocok ya ini kendor ya saya kencangkan dulu coba saya kocok saya juga penasaran apakah dia berbusa ini kocoknya sebentar aja ya oke sekarang kita buka ya memang ada tekanan angin keluar ya itu berbusa ya berbusa dan mungkin kalau kocoknya lama dia akan berbusa seperti spread spread atau vanta dan sebagainya ya jadi ini apakah beralkohol ceritanya sih kalau didiamkan lama katanya jadi beralkohol ya dan kalau rasa aslinya ini saya saya coba langsung gak pakai es rasa aslinya itu manis ya manis aromanya khas ya aroma kayak kelapa gitu lah kemudian kalau dicampur es itu jadi seger semriwing manis-manis gimana gitu lah ya ya seperti ini pokoknya rasanya mungkin teman-teman yang belum mencoba silahkan mencoba rasanya lumayan seger cocok diminum ketika cuaca panas ini cukup cukup segar dan tidak kalah dengan minuman-minuman yang mungkin sudah bermerek atau yang sudah terkenal ya oke mungkin itu saja penjelasan saya tentang es batik ini semoga bermanfaat saya akan melanjutkan perjalanan dan kita akan ketemu di video-video saya yang lainnya semoga video saya selalu bermanfaat buat kita semua amin